Intro Seorang pria ditangkap karena mencuri Al-Quran di salah satu masjid di daerah Ciledug. Menurut warga, pria ini mencuri Al-Quran untuk dijual kembali demi mendapatkan uang. Pelaku menjual dengan cara berkeliling dan juga menawarkan di beberapa pasar malam di daerah Ciledug. Pelaku menjual barang tersebut dengan harga Rp30.000. Menurut keterangan, uang tersebut digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Total barang yang dicuri pelaku adalah 30 Al-Quran. Aksi ini dipergoki oleh salah satu orang warga dan pelaku berhasil ditangkap. Diketahui pelaku sudah menjalankan aksinya lebih dari satu kali di lokasi yang sama dan di masjid yang sama. Dalam video yang beredar di media sosial, pria yang memakai kemeja berwarna merah dikawal polisi dan dibawa ke polsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Afdal dan Ipung melaporkan. Terima kasih telah menonton!